Ganjar Pranowo telah resmi mendeklarasikan dirinya sebagai oposisi pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Sikap Ganjar ini langsung dipuji oleh PDI Perjuangan. Pujian ini disampaikan oleh Sekretaris PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Cristianto. Ia merasa bangga hingga memujinya sebagai suatu sikap yang baik. Langkah ex-gubernur Jawa Tengah ini dianggap mencerminkan sikap dari PDIP sendiri. Ditegaskan Hasto, pemilu tak akan pernah melunturkan sikap Partai Pengusung Ganjar Mahfud untuk berdedikasi, mengabdi kepada bangsa dan negara. Apalagi, saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan. Mulai dari masalah pangan, investasi, global warming, dan masalah geopolitik lainnya. Sehingga, memerlukan kerjasama dari semua pihak untuk mengatasi hal tersebut. Diketahui, deklarasi oposisi Ganjar disampaikan ketika menghadiri acara halal-bihalal tim pemenangan nasional, TPN, Ganjar Mahfud. Acara digelar di rumah pemenangan, Jalan Teku Umar No. 9, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Pada kesempatan itu, ia menegaskan tak akan bergabung dengan pemerintahan baru. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.